SteelSeries bilang headset ini buat pro player, seorang gamer yang berkompetisi untuk dapetin gelar winner. Emang sih, tim esports sponsor SteelSeries sering banget juara dan dapetin hadiah manis. Tapi buat harganya yang gak ramah di kantong, apa bener sih sebagus itu jadi sampe bikin domek kita kosong? Dan kenalin, ini adalah SteelSeries Artist Prime. Untuk harganya langsung aja kita sebut di awal video, 1,6 juta. Menurut saya cukup mahal untuk sebuah gaming headset yang belum wireless. Dan pembahasan selanjutnya bakalan menarik buat kalian yang emang se-excited itu untuk membahas gaming gear yang udah sering banget nyeponsorin tim esports profesional kayak OG, Navi, Fnatic yang sering banget menang di beberapa kompetisi dunia. Dan bisa jadi buat kalian harga bukan yang utama. Kalau masih kerasa mahal ya memang, saya pikir juga kayak gitu. Apalagi mengingat koneksinya yang belum wireless atau masih menggunakan audio jack 3,5 mm. Jadi harga 1,6 juta menurut saya jadi opsi yang segmented banget atau segmen-segmen tertentu. Pertama, untuk kemasannya dengan bangga SteelSeries tetap konsisten jadikan warna orange sebagai warna dominan dari kemasan headset ini. Dan selalu kasih tagline, pros have won more prize money with SteelSeries. Tapi gak hanya itu aja, di bagian bawahnya dikasih tulisan kecil kayak than any other brand. Mereka seolah-olah bilang untuk konsumennya, kalau menggunakan headset ini selalu memenangkan HDL lebih kalau dibandingkan dengan beberapa brand lain. Ya, menurut saya itu bisa jadi ya. Karena memang beberapa tim esports yang disponsori mereka memang ngebukti menang di beberapa kompetisi dunia. Cuman, ya bisa jadi memang nyeponsorin tim yang berpotensi aja gitu. Dengan budget yang lumayan besar. Jadi dengan begitu mereka selalu eksis dan kalau memang tim tersebut menang, memang bakalan bilang nih brand kita udah terbukti, dipakai pro player dan menang. Kayak jadi nilai tambah gitu buat produk mereka. Tapi kalau misalnya kalah, ya mereka bakal tetap bilang. Kalau brand mereka tetap dipakai sama brand dengan nama besar. Misalnya masuk di quarter 1 ataupun quarter 2. Ya tetap masuk di kelas atas lah untuk brand ini. Kedua, menurut saya SteelSeries bikin produk yang punya harga tinggi, tapi cukup beralasan. Ya, alasannya kita udah bahas tadi ya. Kemudian untuk desainnya. Masih mirip dengan seri Artic SteelSeries lainnya. Dengan earcup yang cukup besar. Terus bagian earcupnya bisa dilipat ke bagian belakang kayak gini supaya bisa dipakai dengan nyaman meski gak lagi digunakan buat main game ataupun dengerin musik. Dan karena Artis Prime ini cuma punya satu mode konektivitas, yaitu dengan kabel, kita disediakan dua opsi. Yaitu audio jack 3,5mm dan disediakan juga dengan splitternya dalam paket pembelianya. Nah, menurut saya salah satu kekurangan kalau misalnya pakai audio jack 3,5mm, kita gak bisa dapetin lampu-lampu ala RGB gitu di bagian logonya. Jadi logonya ini gak bisa menyala. Tapi SteelSeries udah bikin headset ini bisa di full kustomisasi. Yaitu bagian earcupnya ada covernya yang kita bisa copot kalau misalkan kita bosen gitu. Kita bisa ganti sesuai dengan cover yang kita beli. Jadi kita bisa beli cover keduanya dan diletakkan di bagian sini. Begitupun dengan earcupnya bagian kanan. Dan untuk nempelkannya cukup di deketin aja udah. Langsung tertempel karena punya mode kayak magnet gitu. Terus untuk kustomisasi kedua kita bisa ganti bagian strap di atas sini. Bagian bandonya punya cover strap model karet gitu. Dan kita bisa ganti ataupun cocokan dengan sesuai selera kita. Cuman sayangnya kita harus beli beberapa part untuk bisa di kustom dan harus ngeluarin uang lebih. Kalau ngomongin ngeluarin duit lebih buat sekedar aksesoris mungkin SteelSeries udah tau kalau segmen mereka itu memang segmen orang yang udah mulai serius di dunia e-sport. Ataupun orang yang udah mulai bergerak ke pro player. Kemudian mereka live streamer juga. Jadi pengen di notice sama viewernya ya yang pasti harus pake aksesoris yang unik. Jadi waktu mereka pake mereka langsung di notice sama viewernya. Oh, aksesnya udah keren nih. Aksesnya bang ini nih. Udah pasti keren. Kayak gitu. Lanjut untuk bagian earpad juga kerasa nyaman. Waktu kita gunakan material synthetic letternya juga dengan keuntungan bisa noise isolating. Atau minim dengerin noise dari luar. Cuman waktu kita cobain lumayan lama daun telinga saya emang rasa anget ya atau temperaturnya jadi agak naik. Karena memang secara keseluruhan earpadnya ngebungkul sebagian daun telinga. Cuman masih enak waktu dipake di kepala. Dengan berat 347 gram. Padahal bagian bodinya udah pake material metal dan bagian engselnya menggunakan material aluminium. Yang pasti lebih kuat dan awet tentunya. Tapi buat kalian yang punya ukuran kepala terlalu besar bakalan kurang nyaman menggunakan headset ini. Karena headset ini gak dilengkapin dengan adjuster. Jadi ukuran paling kecil dan paling besarnya bisa kita pilih dengan menyesuaikan bagian strapnya ini aja. SteelSeries bilang, kalau Artist Prime ini udah menggunakan driver dengan jenis dan ukuran yang sama dengan versi high-end dari headset ini. Yaitu Artist Pro. Yang udah wireless dengan harga 4 jutaan. Driver yang dipake punya ukuran 40mm dengan nama Neo Medium Driver. Dengan frekensi yang cukup rendah sampai 10Hz. Jadi bisa saya bilang, kalau untuk kualitas audio untuk low dari headset ini emang kerasa lebih dalam. Terus untuk karakter suaranya, waktu saya cobain dengan PC lebih kuat untuk suara low dan juga bassnya. Cuman untuk suara tinggi atau high frekensinya, agak kerasa ganggu. Cuman karena ini headset gaming, setelah saya cobain beberapa match follow run dengan headset ini, saya rasain saya jadi pekah terhadap step dan tembakan musuh. Dengan positioning yang cukup akurat dan kerasa cukup imersif. Yang menarik untuk mikrofonnya, Artist Prime ini punya mikrofon yang bisa disembunyikan ataupun dikeluarkan waktu dibutuhkan. Jadi kayak gini modelnya. Mereka bilang sebenernya retrackable. Cuman kok lebih kayak hideable. Jadi bisa disembunyikan ataupun bisa dimunculkan kayak gini. Kemudian sayangnya, untuk ukuran atau panjang dari mikrofonnya ini rasa kurang panjang waktu dipake. Jadi kurang pas di depan mulut aja. Dan untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih kayak gini. Oke, kita lagi cobain untuk kualitas mikrofon dari Artist Prime. Kurang lebih bakalan seperti ini waktu kita gunakan buat main game, voice chat, ataupun main discord. Tapi kalau kita masukkan, kita bakal cobain ya. Untuk mikrofonnya. Oke, apakah kedengaran atau jadi mute? Selebihnya, Steel Series Artist Prime ini punya kontrol yang sangat mudah dengan scrolling wheel untuk ngatur volume dan juga tombol mute di bagian atasnya. Oke, kita masuk ke pro dan juga kontra dari Steel Series Artist Prime ini. Yang pertama untuk pro-nya. Poin plus harus saya berikan untuk Steel Series Artist Prime ini waktu kita bahas beberapa bagian yang bisa di-custom. Meskipun waktu kita pengen custom, kita harus mengeluarkan uang lebih. Kemudian punya panjang kabel yang kita bisa gabungkan untuk dapetin panjang maksimalnya dengan splitter-nya tentunya. Dan dengan audio jack 3,5mm, kita bisa gunain headset ini untuk multi-platform. Kemudian untuk kualitas suaranya, yaitu low yang kerasa dalam dan untuk main game kompetitif juga kerasa akurat. Dengan build quality kombinasi antara material metal dan juga aluminium dan plastik tentunya juga kerasa sangat solid. Bagian volume-nya udah pakai scrolling wheel dan tombol mute dan juga unmute. Jadi kerasa mudah banget untuk tombol kontrolnya. Sekarang kita bahas untuk kontra dari Steel Series Artist Prime ini. Untuk kontra-nya dengan harga 1,6 juta, kita dapetin gaming headset dengan konektivitas satu aja, yaitu kabel. Tapi mungkin ini cocok buat kalian yang suka main game tanpa delay. Pastinya pro player gak suka delay, ya makanya pakai gaming headset yang punya konektivitas kabel kayak gini. Dan dengan konsep plug and play, pastinya bakalan lebih mudah karena juga gak ada aplikasinya. Karena dengan konsep plug and play, ya seperti biasa, kalau pro player bawa headset sendiri atau mouse atau keyboard sendiri, pastinya agak ribet kalau harus setting-setting. Karena komputer yang disediakan itu komputer penyelenggara ya, atau komputer, bukan komputer mereka sendiri. Jadi pastinya kalau bawa gaming gear sendiri, ya paling enak plug and play. Tinggal dicolok, udah siap dimainkan. Cuman kekurangan keduanya, ya bagian adjusternya, yang satu level aja. Cuman kalian bisa rapetin atau dapetin ukuran paling besarnya hanya dari bagian bandonya ini aja atau strapnya ini aja. Cuman untuk selebihnya, ya itu aja sih palingan. Untuk build quality, bener-bener rasa solid. Dan seperti biasa, buat kalian yang tertarik, langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like gini-nya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!